Intro Puluhan warga masyarakat yang tergabung dalam forum warga Dusun Tegaldeh Sajagaraga Indah Kecamatan Kuripan Lombok Barat Senin siang mengeruduk kantor bupati setempat guna meminta kejelasan terkait penjualan lahan aset daerah yang kini akan diambil alih kembali oleh Pemda Kejelasan tersebut diminta oleh warga akibat beredarnya surat keputusan sekretaris daerah Lombok Barat terkait pengosongan lahan Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir sehingga meminta kejelasan kepada pemerintah terkait nasib mereka ke depan ketika lahan yang mereka beli diambil kembali oleh pemerintah Polomik penjualan lahan yang merupakan aset daerah Lombok Barat di Dusun Tegaldeh Sajagaraga Indah Kecamatan Kuripan Lombok Barat tak kunjung tuntas baru-baru ini lahan tersebut kembali menjadi pertanyaan masyarakat pasalnya lahan yang kini dijadikan tempat tinggal oleh warga tersebut akan dikosongkan oleh pemerintah Perintah pengosongan lahan ini membuat masyarakat resah dan khawatir bahwa tanah yang mereka tempati dari tahun 2011 ini akan diambil alih kembali oleh pemerintah Padahal masyarakat mengaku sudah membeli tanah tersebut melalui pihak desa atas persetujuan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk memperjelas surat pengosongan lahan tersebut puluhan masyarakat tergabung dalam forum masyarakat Dusun Tegal mendatangi kantor Bupati Lombok Barat Senin Siang Masyarakat meminta Pemda Lobar untuk memberikan kejelasan atas nasib mereka ketika lahan tersebut dikosongkan Tak hanya itu warga juga meminta uang ganti rugi ke pemerintah jika kedepannya lahan mereka tak bisa lagi dipertahankan Itu kewajiban mereka seharusnya Tapi kenyataannya di bawah kami selama ini dilesahkan Mohon kepada pihak yang terkait Kami dari masyarakat Jageraga ini sudah merasa lelah Dari tahun 2011 kami peromak ambing Tidak ada kepastian Jadi sebatas mana SK Bupati ini Sebatas mana kekuatan SK Bupati yang dikeluarkan oleh Zaini Aroni Jadi kami datang ini Untuk bertemu langsung dengan Pak Sekda Yang mengeluarkan surat pengosongan lahan Perintah pengosongan lahan Jadi karena kami tidak bertemu Kemungkinan kami akan menunggu sampai kami bertemu Karena kami sudah merasa lelah Dari 2011 sampai 2019 Jadi kapanpun Bupati ataupun Pak Sekda Masuk kantor kami siap menunggu Sementara itu Kepala Badan Aset Daerah Menjelaskan anggaran penjualan lahan di desa Jageraga tersebut Tidak ada yang masuk ke kas daerah Untuk itu pemerintah tetap memiliki hak Untuk melakukan pengosongan lahan Terkait penindakannya sendiri Pemerintah akan meminta legal opinion Melalui dinas terkait beserta legislatif Yang jelas sampai hari ini Tidak ada satu spesial pun dana yang masuk ke Pemda Di kas daerah Yang 900 jutaan itu Jadi tidak ada satu spesial pun yang masuk Oke ada titansi yang ditandatangani oleh mantan Belah-belah lah Saya tidak menggunakan siapa Oke tapi yang jelas dana itu Tidak ada yang masuk ke kas daerah Itu yang harus di garis bawah Sementara itulah pemerintah daerah Yang dijual ke 13 kepala keluarga di Dusun Kuripan tersebut Diketahui seluas 50 are Dengan masing-masing kakak diktaksir sebesar 15 juta Dari total penjualan lahan sebesar 669 juta rupiah Hamdi Lombok TV Lombok Barat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya